grammar. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang agak penting, yaitu past tense. Sebentar, saya akan share screen dulu. Sebentar ya, maaf. Saya mesti ulang share screen. Ini malah error. Oke ya, kelihatan. Past tense itu untuk masa lampau. Jadi kita mau ceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Misalnya yang pertama, yang simple. Kita lihat kalimat pertama. I walk to school every day. Saya jalan kaki ke sekolah setiap hari. Ingat, present tense itu bisa dilakukan untuk bisa kita pakai untuk menceritakan kejadian sekarang, atau sesuatu yang jadi kebiasaan. Dalam hal ini, I walk to school every day itu untuk kebiasaan. Saya sekolah jalan kaki setiap hari, every day. Kalau saya mau bilang saya sekolah jalan kaki kemarin, bagaimana? Pertama kita pakai kemarin, yesterday. Yesterday itu kemarin. Nah, jalannya itu. Jadi untuk menyatakan sesuatu itu terjadi di masa lampau, itu kata kerjanya yang kita ganti. Ini kata kerjanya yang kita ganti. Jadi kata kerjanya kan jalan. Walk. Walk kita ubah menjadi bentuk lampau. Bentuk pass. Pass form. Itu jadi tambah. Yang sederhana adalah kita tambah hanya ED di belakangnya. Walk. Ucapannya agak sulit. Agak sulit. Jadi kayak di ujungnya itu di apa. Kan kalau yang present tense itu kan walk. Walk cukup. Tapi kalau yang past tense ada ED, jadi di ujungnya itu seperti dikasih D dikit. Walk. Agak di apa ya. Saya agak sulit menjelaskannya. Jadi walk biasa dengan walk. Jadi kayak ada dimatikan sedikit bunyinya di belakang. Memang bedanya tidak terlalu kentara. Begitu pula yang kedua. N ke sekolah. N ingat, N itu orang. Orang ketiga. Untuk orang ketiga, kata kerja selalu tambah S. N walks. To school everyday. Kalau untuk bentuk past tense-nya sama. Tidak ada bedanya. Semua bentuk past tense itu ditambah ED. Sama. N walk. To school yesterday. Sama semua. Seperti ditunjukkan di sebelah kanan. I, you, she, he, it, we, they. Itu semua tambah ED semua. Walk. Sebelum kita mulai latihan. Kita coba sedikit ini ya. Mendengarkan pengucapan. Ini semua adalah contoh yang dikasih ED semua. Yang pertama, ask. Ask, biasa. Kalau ditambah ED, jadi ask. Cook. Kalau tambah ED, cook. Dream. Dream. Seperti ada ujungnya dikasih T begitu ya. Dream. Nah, kalau erase mungkin lebih jelas kedengeran. Erase. Tapi tetap aja jangan terlalu, jangan jadi erase. Jangan ya. Erase. Dimatikan belakangnya. Rain. Jadi rain. Shave. Nah, karena udah ujungnya E, itu hanya ditambah D. Shave. Shave itu bercukur ya. Smile. Sama. Tambah D. Karena ujungnya udah E. Smiled. Stay. Tambah ED. Stayed. Nah, yang beda itu yang T. T dan D sebenarnya ya. Kalau T dan D, itu bacanya dibacakan. Weighted. Weighted. Jadi, pengecualian. Kata yang lain misalnya, add. Add itu menambah ya. Kalau ditambah ED, juga jadi added. Jadi yang berbeda itu yang huruf D dan huruf T. Added. Weighted. Sisanya itu tidak kita sebut D, Ed-nya itu nggak kedengaran. Walk. Tadi sudah ya. Watch. Work. Di belakangnya ada sebacang bunyi T gitu. Nggak gitu jelas sebenarnya. Nggak apa-apa nanti. Mungkin kalau mau lebih jelas, sering-sering itu ya pakai Google Translate bisa atau kamus online. Dengarkan pengucapan natifnya bagaimana mereka mengucapkan itu. Pengucapannya kurang lebih seperti itu. Jadi yang beda itu hanya weighted. Yang lain itu sama ya. Rain, shave, smile. Seperti itu ya. Misalnya yang ini. Nomor satu. It often rains in the morning. It rained yesterday. Yang pertama itu present. Karena menceritakan sesuatu yang biasa. Seringkali, often itu seringnya. Seringkali hujan di sini ya. Di pagi hari. Dan kalimat kedua. It rained yesterday. Kemarin hujan. Kemarin hujan. Jadi yang pertama itu present. Yang kedua past tense. Oke. Oke. Silahkan kita coba. Ini masih relatif mudah. Silahkan. Tunjuk tangan. Langsung aja. Nomor dua. I walk to school every morning. I walk to school yesterday morning. Ya bagus. Ucapannya udah kedengeran ya. Ucapannya udah kedengeran. Ada adanya di ujung di belakang. Seperti itu ya. Dipertahankan. I walk to school every morning. I walk to school yesterday morning. Ya. Persis seperti itu ya. Pengucapannya udah bagus. Malah sih Brandon. Yang nomor tiga. Ya kan. Good evening. You often ask questions. She asked a question in class yesterday. Oke. Yang past tense yang mana? Past tense. Ask. Yang kedua. Yang kedua betul ya. Ask. Ucapannya tadi belum terlalu. Mungkin karena speaker kamu ini. Kamu mic-nya agak emang kecil ya. Gak terlalu jelas. Yang kedua ya. Yang pertama hati-hati ya. Itu Su. Jadi harus pakai S ya. Ask. Yang kedua. Si ask. A question in class. Yes. Yes. Makasih Friska. Thank you. Oke. Berikutnya. Nomor. Empat. I watch a movie on television last night. I usually watch TV in the evening because I want to improve my English. Ya. Ucapannya udah. Udah kedengaran ya. Yang pertama tadi ada bunyi edenya ya. I watch. Yang kedua usually watch. Ya. Udah bagus. Ini pengucapannya udah kedengaran bedanya. Makasih. Thank you. Oke. Nomor lima. Silahkan. Nomor lima. Sir. I don't see the list of words. Oh. Oke. Sorry. 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 Oke. Oke. Nomor lima. I think I should write before I... No problem. Oke. The one that has been used is ask, rain, and then which one? Watch. And walk. okay now you have cook, dream, erase, shave, smile stay, waited work okay now can you do it, number five okay Mike cook he cook his own dinner every evening yesterday evening and then he cooks and then he cook his own dinner every evening with S yeah, the second one be careful he cooks his own dinner every evening okay, thank you thank you next number six good evening Mr. Oni good evening okay number six I usually yeah I usually walk we have used walk maybe you should find another one I think we already use walk oh use walk we already use walk maybe can you find another one can you see the question are you sorry 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 can we use several walk walk are you sure you walk maybe no 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 I don't think so oh you say sorry which one work or walk you say work work oh work I show you walk home at night at night home at night because I have to study I walk home last night yeah 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 work yeah sorry yeah work I usually work home at night because I have to study okay work home last night yeah okay sorry I misheard you okay thank you next number seven good evening good evening number seven I have a job I have a job at the library I ada ada mister which one which one is the answer the question please stay yeah stay yeah I have a job at the library I stay at the library every evening I stayed there yesterday evening yeah stay yeah I have a job at a library I stay at the library every evening Mmari stayed there yesterday evening. Okay, thank you. Thank you. Next, number eight. When I am asleep, I often dream. I dream about my family last night. Yeah, I dream about, you can see the note there, yeah? The path of dream can be dream or dream. So you can use, there are two variations, yeah, there are two variations. Both are correct for dream. Okay, Mr. Oni, thank you. Thank you. Number number Okay, number nine. Number nine. Linda usually wait for the bus at a bus stop in front of her apartment building. She waited for the bus there yesterday morning. Be careful. Linda, wait, you should add wait S, yeah. Usually waits for the bus because Linda is a she, yeah. Linda is a she. He or she, you should add S, yeah. Linda usually waits for the bus at a bus stop in front of her apartment building. She waited for the bus there yesterday morning. Okay, careful about the S, yeah. Okay, thank you. Number 10. Okay, Good evening, Mr. Oni. Good evening. Number 10. The teacher erased some word from the board of couple of minutes ago. He used his hand instead of eraser. Yeah, erased, yeah, because it is a couple of minutes ago. So, it is a past tense, yeah, several minutes ago. Erased. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Next. Number 11. Moses. Okay, Moses. Number 11. Your turn. Oh, you cannot. Okay, okay, okay. Let me skip. Okay. Friska, then. Friska. Okay. Number 11. Okay. Our teacher is a warm, friendly person. she often smiles when she's talking to us. Yes, you're right. You're using S, yeah? She often smiles when she's talking to us. Very good. Thank you. Thank you. Number 12. Good evening. Good evening. Number 12. Number 12. Rick doesn't have a beard any more. He's safe five days ago. Now he's safe every morning. Okay. Shave. You have S. Ada Y-nya bunyinya. Shave. 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 Ada S-Y-nya ya. Shave. Okay. Shave. Thank you. Okay. Kok zoom saya ngeheng ya? Maaf sebentar. Okay. Sekarang kita lihat yang bagian waktu ya. Bagian waktu. Kita udah belajar kata kerjanya. Kita lihat sekarang waktu. Waktu yang paling biasa dipakai tentu kemarin ya. Yesterday. Yang bisa digabungkan. Lihat. Yesterday itu bisa digabungkan morning, afternoon, evening. Jadi kita bisa sebut yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Kemarin pagi, kemarin sore, kemarin malam. Ya. Nah. Tapi. Hati-hati lihat berikutnya. Kata last itu tidak boleh pakai ini ya. Morning, afternoon, evening itu nggak boleh pakai last. Last itu boleh pakai night, semalam. Ya artinya sebenarnya sama sih dengan yesterday evening. Nggak ada bedanya. Cuma hanya aturan katanya. Last itu hanya boleh untuk night. Last night. Dan yang lain last week, minggu yang lalu, last month, last year, bulan lalu, sama tahun lalu. Last night, last week, last month, last year. Nah, sama ini. Kalau di Indonesia, kita mungkin nggak relevan ya. Last spring, last summer, last fall, last winter. Ini musim mengacu ke musim yang lalu. Ya, last spring. Ya, musim semi kemarin, musim spring itu musim semi, summer musim panas, fall musim gugur, winter musim salju. Nah, kemudian bisa juga last itu dipakai untuk hari. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday, dan seterusnya. Jadi hati-hati ya, mana yang boleh pakai yesterday. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Kalau night itu tidak boleh pakai yesterday. Harus pakai last. Last night. Sama satu lagi sebenarnya. Last hour juga bisa ya. Last hour. Hour itu jam ya. Last hour. Jam yang lalu. Oke. Nah, selain last, itu juga bisa pakai ago. five minutes ago. Lima menit yang lalu. Two hours ago. Dua jam yang lalu. Three days ago. Tiga hari yang lalu. One week ago. Atau a week ago. Six months ago. A year ago. Nah, sekarang ada yang agak, ini sedikit masalah ya. Sedikit masalah. ini, ini bahas agak ini sih. Coba. Ini agak sulit. Bagaimana membedakan last year dengan one year ago. Ini kelihatannya gampang-gampang susah. Last year dengan one year ago. Coba, ada yang tahu jawabannya enggak? Silahkan di-chat. Kalau ada yang tahu. Tebak-tebak aja enggak apa-apa. Salah. Salah enggak apa-apa. Apa bedanya last year dengan one year ago? Kira-kira ada yang bisa tahu enggak? Tebak enggak apa-apa. Silahkan tebak-tebakan aja. Apa bedanya last year dengan one year ago? Last year itu tahun kemarin. One year ago, setahun yang lalu. Kira-kira ada yang tahu enggak? Boleh chat. apa bedanya last year dengan one year ago itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau last year itu tahun kemarin. Tahun yang lalu. Ya, kurang lebih betul itu Linda Suryani. Jadi anggap begini. Anggap begini. Kita posisinya satu Januari. Kita posisinya di tanggal satu Januari. 31 Desember itu sudah last year. 31 Desember sebelumnya. Walaupun itu selisihnya hanya satu hari, itu sudah last year. Jadi pada tahun, pada tanggal 1 Januari, kita sudah menyebut satu hari sebelumnya, itu sudah last year. Tapi one year ago, one year ago itu benar-benar dihitung setahun. Jadi kalau posisi satu Januari, one year ago ya satu Januari, tapi tahun kemarin. Atau paling enggak kira-kira setahun lah. Misalnya, sama-sama Januari misalnya. Kurang lebih setahun lah boleh. Masih boleh. One year ago. Enggak mesti persis setahun. Kira-kira setahun. Misalnya kalau di bulan Februari, kita nyebut Maret tahun kemarin itu setahun yang lalu itu masih boleh lah. Kira-kira satu tahun yang lalu. Selisih-selisih sedikit ya. One year ago, itu memang hitung mundur setahun. Tapi last year itu tahun dalam arti tahun kalender. Last year itu tahun kalender. Tahun kalender. Jadi sudah 1 Januari 2022 dengan 31 Desember 2021 itu sudah boleh kita sebut last year. Jadi itu sedikit ini ya. Sedikit permasalahan. Oke. Nah ini latihan sederhana sih. Kapan pakai yesterday, kapan pakai last. kan ini gak terlalu sulit. Satu orang, dua ya. Satu orang, dua nomor. Oke. Nomor dua, nomor tiga. Ikut. Bisa. Iya, Mas. Oke. Nomor dua dan nomor tiga. Please. I was downtown yesterday morning. Ya, yesterday morning. Nereya. Dan nomor dua. Two students were upset last Friday. Last Friday ya. Last Friday. Jadi Friday itu pakai last ya. Oke. Thank you. Oke, Mas. Next. Anne wasn't at home last night. Or five. Anne wasn't at home yesterday evening. Ya, yesterday evening ya. Last night. Yesterday evening. Oke. Oh, thank you. Thank you. Silahkan berikutnya. Nomor six, nomor seven. Carmen was out of town last week. I visited my aunt and uncle last fall? Last fall, betul ya. Gak ada yesterday fall ya. Last fall apa artinya mister? Last fall itu musim musim gugur kemarin. Ya, musim gugur yang lalu. Musim gugur yang lalu. Oke. Oke. Thank you. Yo. Nomor eight? Nine? Nomor eight. Roberto walked home yesterday afternoon. Ya. My sister arrived in Miami last Sunday. Betul ya. Last Sunday ya. Oke, thank you. You're welcome. Nomor ten, eleven. We watched TV last night. Ali played with his children yesterday evening. Ya, yesterday evening. Ya. Oke, thank you. Thank you. Twelve. It's 13. Yoko arrived in Los Angeles last summer. I visited my relative in San Francisco last month. Last month. Bener ya. Tadi ucapannya visited ya. Oke. Thank you. Welcome. Terakhir, 14, 15. Yes. My wife and I move into a new house last year. Mr. Porter washed the kitchen floor yesterday morning. Ya, yesterday morning. Kamu tadi ngucapinnya udah bagus. Ini disambung ya ucapannya. My wife and I. Itu bagus. Itu memang pasti seperti itu. Bukan my wife and I. Tapi diucapkan bisa disambung. My wife and I move into a new house last year. Kamu udah bagus sekali ucapannya seperti itu. Terima kasih. Oke. Sekarang kita lihat ya. Nah, pakai ago. Ago. Kalau ago itu lebih bebas ya. Lebih bebas. Misalnya kita bisa. Ten minutes ago. Two hours ago. Bisa lebih ini. Coba sekarang pakai ago, tapi yang masuk akal ya. Pakai ini ya. Pakai ini yang masuk akal. Waktunya yang masuk akal. Misalnya pertama, I'm in class now, but I was at home. Ten minutes ago. Two hours ago. Itu bisa ya. Hati-hati ya. Hour itu ada H-nya. Tapi H-nya nggak dibaca ya. Hour. Seolah-olah nggak ada ya. Seolah-olah nggak ada. H-nya itu tidak pernah diucapkan untuk jamnya. Two hours ago. Dan ingat ada bunyi S-nya ya. Nah, tapi yang kedua, I'm in class today, but I was absent from class. Nah, masuk akalnya kan misalnya dua hari yang lalu. Two days ago. Kan masuk akal ya. Two days ago. Nggak mungkin dong kalau aku di kelas sekarang, aku absent sejam yang lalu. Ya, mungkin bisa sih. Tapi ini kayaknya lebih masuk akal kalau hari ya. I'm in class, but I was absent from class two days ago. Oke, silahkan. Satu orang, dua juga ya. Dua nomor. I'm in this country now, but I was in my country three days ago. Three days ago. Boleh ya? Three days ago misalnya. Oke. Number four. I was in Indonesia. Pakai kota. I was in Jakarta. Two days ago. Two days ago. Ya, masuk akal ya. Boleh. Two days ago. Jadi misalnya, two days ago. Habis itu ke kota lain. Ngapain kan? Masuk akal ya. Oke, makasih. Number five. Number six. I was in elementary school 20 years ago. Ya, boleh. 20 years ago. Umburnya ketahuan dong ya. Oke, gak apa-apa. Number six. I arrived. I arrived in the city two days ago. Two days ago. Boleh ya. Oke. Oke, thank you. Thank you. Silahkan. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Nomor delapan. There is a nice park in the city. I was at the park a week ago. A week ago ya. We finished exercise two. Three days ago. Ya, oke. Ya, ini sedikit ini ya. Ya, perhatikan. Ini ada parknya, depannya itu E. Terus ini D. Ya, yang pertama pakai E. Karena kita belum tahu taman yang mana. Tapi begitu kalimat kedua, sudah pakai D. Karena kita menunjuk ke taman yang tadi. Yang nice park. Ya, ingat pelajaran kita sebelumnya. Kapan pakai E. Kapan pakai D. Ya, there is a nice park. Park itu kita belum tahu yang mana. Tapi begitu sudah diucapkan di kalimat pertama, kita sudah tahu, oh, taman yang dimaksud dalam kalimat pertama. Makanya dalam kalimat kedua, I was at the park. Park yang mana? Yang kubilang tadi, yang nice itu lho. Jadi, there itu selalu mengacu ke sesuatu ya. Oke, thank you, Friska. Nomor sembilan, nomor sepuluh. I was home, in bed, one hour ago. Ya, one hour ago. Hour, HTT, one, nggak pakai S ya. Cuma satu. One hour ago. It came in this city. One week ago. One week ago, boleh. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita latihan ucapan lagi. Latihan ucapan. Yang pertama dengan kedua itu agak sulit sebenarnya. Agak sulit. Saya nggak terlalu memaksakan. Nggak terlalu memaksakan kalian inilah. Yang mana yang voice, voiceless dengan voice. Itu nggak usah terlalu dipaksakan. Apalagi untuk pemula. Kalian bisa dengar. Bisa dengar ini tentu. Dengar native, pengucapan native itu di kamus-kamus online. Bisa coba ditirukan. Tapi nggak usah terlalu dipaksakan. Karena bedanya juga tipis. Bedanya tipis dan tidak terlalu mengganggu komunikasi. Nah, tapi yang beda banget itu yang ketiga. Yang belakangnya D atau T. Needed, wanted. Nah, itu kalau salah kan ketara banget ya. Ketahuan gitu. Tapi kalau yang voiceless dengan voice. Help, laugh, guess. Itu bedanya. Kalau ibaratnya itu bedanya ucapannya mana yang T, mana yang D. T itu lebih ringan, D itu lebih berat. T itu kayak dipotong lebih ringan. Help, laugh, guess. Itu lebih ringan. Nah, kalau yang voice itu lebih berat. Rub, leave, seem. Nah, mungkin bedanya itu kayak di bibir ya. Help, itu cuma kalau rub, itu kayak bibirnya itu agak dimingkemkan sedikit. Sehingga ada bunyi nutupnya. Bibirnya nutup lebih rapat. Kalau yang itu, yang itu ya. Yang contoh kedua, rub, leave, dengan seam. Itu agak bibirnya seperti dikatukan lebih rapat. Tapi sebenarnya nggak terlalu beda sih. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan. Nah, tapi yang ketiga itu yang beda jauh banget ya. Yang beda jauh banget sehingga harus diucapkan dengan betul ya. Needed, wanted misalnya ya. Itu memang ini. Misalnya ini ya. Walk, work, cook, ask, watch. Ini semua yang voiceless. Yang pertama, yang lebih ringan ya. Ini yang lebih ringan. Watch, touch, wash, finish, kiss, erase, help, stop, laugh, cough. Itu batuk cough ya. Itu dibaca F, cough. Jangan baca G. Ini juga. Yang tertawa, laugh. Itu juga dibaca F ya. G-nya itu nggak dibaca sama sekali. Itu berubah jadi F. GH itu berubah jadi F. Love, cough. Cough dengan laugh ya. Hati-hati. Oke, ini dicoba aja langsung ya. Ini lebih penting ke pengucapannya sih sambil sedikit mindah. Olah-olah otak sedikit mana yang mencari kata-kata yang tepat. Misalnya itu, I watched TV last night. Sebenarnya kalau kira-kira nggak tahu sih bisa ditebak-tebak juga sih. Lihat konteks kalimatnya itu bisa ditebak-tebak kadang-kadang. Oke, langsung ya. Nomor 16. Dia jalan kaki ya. Nanti bang naik piece ya. Walk saya coret ya. Oke, makasih. Nomor 17. 17. I wash the dirty dishes after dinner last night. Yeah, I wash the dirty dishes after dinner last night. Eh kok pakai E sih? Wash. Ya, last night. Wash. Oke, thank you. Thank you, Mr. Wash coret ya. Udah. Nomor 18. Nomor 18. Jim erase the board with an eraser. Ya, udah jelas lah ya. Itu pakai eraser pasti erase ya. Oke, thank you. Thank you. Linda Suryani. Oke, nomor 19. Robert loves his daughter. He kissed her on the forehead. Ya, betul. Kiss ya. Robert loves his daughter. He kissed her on the forehead. Thank you. Thank you. Please kita coret. Nomor 20. The joke was funny. We laugh at the funny story. Ya, laugh ya. Tertawa kita ya. Oke, thank you. You're welcome. Next. 21. The rain stopped a few minutes ago. The sky is clear now. Stop ya. Stop. Nanti. Oke, thank you. Nomor 22. I worked for three hours last night. I worked my homework about nine o'clock. Agak kurang pas. Coba cari yang lain. I finished. Ya, betul. My homework about nine o'clock. Ya, finished. Jadi dia ngerjainya sampai tiga jam. Selesainya jam sembilan. Oke. Thank you. You're welcome. Next, number 23. Number 23. Okay, Mr. Steve. Steve touch my shoulder with his hand to get my attention. Betul. Ya, touch. Ya. Okay, thank you. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Okay. Number 24. Mr. Wilson worked in his garden yesterday morning. Oh, ya. Work. Ya. Okay, thank you. 25. Can I see Joyce? Okay. Jody cough. Ya, betul. Ya, cough. Jody cough because she was sick. She had the flu. Ya. Okay. Thank you. You're welcome. 26. Don is a good cook. He cooked some delicious food last night. Ya, betul. Thank you. Thank you. Hati-hati ya. Cook itu bisa kata kerja. Cook, masak. Dan bisa juga kata benda. Chef itu juga bisa disebut cook. Makanya disebut situ Don is a good cook. Ya, seorang tukang masak yang hebat lah ya. Hati-hati ya. A good cook itu bukan artinya dia baik dalam arti jujur atau orangnya nyenengin atau apa ya. A good cook itu artinya pintar masak ya. Jadi, good ini dalam arti pintar masak ya. Bukan good dalam arti dia orang yang baik, orangnya ramah atau apa gitu ya. A good cook. Oke, 27. Linda asked a question in class yesterday. Ya, bagus. Thank you. Terakhir. 28. I have a problem with my homework. The teacher... Can I see the... Help me before class. Help me. I have a problem so the teacher help me before class. Oke, thank you. Terakhir. Oke, sip. Nah, kita habiskan ya. Ini sekarang yang kedua. Yang kedua ini agak berat. Agak berat. Jadi, mirip seperti yang tadi, tapi ED-nya itu agak berat di belakangnya. Bunyinya D. Kan T itu kan lebih ringan ya. T. Misalnya kita bilang ujungnya T. Misalnya, seperti inilah. Misalnya kita bayangkan angkat. Angkat itu kan bunyinya T belakang. Lebih ringan. Tapi kalau lembab, ujungnya B itu kan lebih berat ya. Lembab atau bab. Seperti itu ya. Bab. Satunya ujungnya T. Satunya ujungnya D atau B. Itu agak berat ya. Hakikat. Hakikat itu ujungnya D kan. Haki E. T apa D sih? Atau susah. Bahasa Indonesia ujungnya D apa ya? Apa ya ujungnya D? Saya jadi bingung. Agak jarang ya. Yang bahasa Indonesia ujungnya D. Tapi mirip lah. B sama B dengan D itu kan agak mirip ya. Jadi bibirnya agak ngatuk. Jadi ini agak berat ya. Dibanding yang tadi. Rain. Sign. Shave. Arrive. Smiled. Killed. Sneezed. Closed. Remembered. Played. Enjoyed. Snowed. Lebih bulat gitu D-nya. Lebih kedengaran. Rain. Signed. Shaved. Arrive. Smiled. Killed. Sneezed. Closed. Remembered. Played. Enjoyed. Snowed. Jadi lebih kedengaran ya. Lebih bulat. Lebih kedengaran. Dibanding yang tadi itu kan hampir gak ada bunyinya. Oke. Silahkan langsung kita coba. Nomor tiga belas. It's white because it's snowed yesterday. Jadi ucapannya harus ada kedengeran. Snowed. Snowed. Ada eb-nya harus kedengeran ya. It's snowed yesterday. Snowed yesterday. Kalau snowed aja kan kurang kedengeran ya. Snowed. 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 Ya begitu. Thank you. Thank you. 14. 14. Wait a second. Anita arrived in the city three weeks ago. Sama, 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 sama. Boleh, sama. Arrive at the airport. At the airport on September 3rd. September 3rd. Ini tandanya apa sih? Oke. Ini sedikit kata kunci dia tuh. Ini coba kita perhatikan ya. Arrive. Kumute dulu ya. Ya. Oke. Maaf. Sedikit penjelasan ya mengenai arrive. Arrive. Kalau pakai in. Arrive in. Itu sampai di kota atau negara tertentu. I arrive in Jakarta. Atau I arrive in Jogja. Atau negara. I arrive in Indonesia. I arrive in China. I arrive in Japan. Itu pakai untuk kota, country, atau city. Tapi kalau tempat, itu pakai at. Misalnya, I arrive at the airport. I arrive at the office. I arrive at a house. I arrive at the apartment. Jadi, mana yang, dua-duanya sampai atau tiba. Tapi ada yang pakai in. Ada yang pakai at. Jangan pakai to. Hati-hati. Pakai to selalu salah. She arrived to atau she arrived to the United States. She arrived to the airport. Pasti salah. Jadi yang benar, she arrived in the United States. Atau she arrived at the airport. Hati-hati ya untuk arrive. Jadi bisa in, bisa at. Oke. Nomor 15. The girls and boys played baseball after school yesterday. Ya, betul. Played, ya. Thank you. You're welcome. 16. When Ali got a new credit card, he signed his name in the back of the card. Ya, on the back of the card. On the back of the card. Okay. Thank you. You're welcome, ya. Okay. Number 17. Number 17. Rick used to have a beard, but now he doesn't. He shaved this morning. Okay. Shaved. Ya. Betul. Thank you. The students' test papers were very good. The teacher, Mr. Jackson, was very pleased. He smiled when he returned the test paper. Yeah. Smiled. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. 19. I remember the party last night. It was fun. I had a good time. Remember, ya. Kayaknya ada yang lebih tepat, deh. Coba lihat pilihan. I enjoy. 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 Enjoy, ya. Ya, remember juga nggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau ada yang lebih pas, enjoy. Okay. Thank you. I enjoy the party last night. Bo, Seman. Ini karena ini aja sih. Karena pilihan menjodohkan. Tapi sebenarnya kalau remember, ya sebenarnya benar juga sih. Nggak salah. Nggak bisa disalahkan. Secara arti ya masuk akal, kan? Oke, ya, ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nomor 20. Oke, mister. Ya. The window was open. Mister Chan. Oh, liat pilihan. Okay. Can I see the. Wait. Oh, mister. Closed. Close, close. Mister Chan closed it. Because it was. It was. Because it was cold outside. Oke. Thank you. Moses. Okay. Next. 21. The streets were wet this morning. Because it rained last night. Oke, rain, ya. Oke, thank you. Dua-dua. Echo. Acu, ya. Kalau bersin, acu, ya. Bukan ego. Itu bersin. Oke, oke, oke. Acu. Judy. Sudah tahu, ya. Kalau bersin, apa? Bahasa Inggris, ya. Sniss, ya, mister. Sniss, betul. Sniss, ya. Acu. When Judy sniss, Can set, bless you. Oscar set. Ini bahasa Jerman. Bacanya, Gesundheit. Gesundheit. Ya, Gesundheit. Itu bahasa Jerman, ya. Itu istilah yang biasa di, di ucapkan kalau orang-orang bule, yang orang ini, yang keturunan Jerman. Gesundheit, ya. Artinya sama, ya. Ya, bless you lah. Kurang lebih. Itu di ucapkan untuk, apa? Kalau di Indonesia nggak ada, ya. Kalau orang bersin, kita ucapkannya apa, sih? Bersin, ya. Udah, bersin aja, ya. Nggak ada, ya. Kalau bersin di sini. Ya, tapi kalau orang bule, itu biasanya pakai bless you. Atau kalau orang Jerman, Gesundheit, ya. Oke. Sedikit ini aja, ya. Sedikit intermezzo. Ini ucapan ini sebenarnya, sebenarnya sangat relevan sekarang. Zaman dulu, waktu zaman terjadi wabah flu Spanyol, orang kalau bersin itu, benar-benar itu loh, mengkhawatirkan, itu bisa meninggal, karena takut kena flu. Jadi berlakulah ucapan seperti ini. Jadi kalau orang bersin, bless you. Semoga. Semoga kamu selamat, gitu, maksudnya. Atau Gesundheit, semoga sehat. Jadi ini sebenarnya ada sejarahnya, sebutan. Jadi kalau orang bersin itu, kita bales dengan bless you, atau Gesundheit. Karena sempat dulu, seabad yang lalu, ya pandemi seperti sekarang. Pandemi flu juga, flu Spanyol istilahnya, itu cukup banyak yang mati juga waktu itu. Ya kurang lebih sama seperti masa pandemi sekarang. Sedikit pelajaran sejarah. Oke, masih dua lagi. Silahkan. I have my books with me. I didn't forget them today. I... Can I see the choice? I remember. Ya betul, I remember, ya. I remember to bring them to class. Ya, I remember to bring them to class. Oke, thank you. Thank you, Mr. Rony. Yang terakhir. Oke. Mrs. Lane was going crazy because there was a fly in the room. The fly was buzzing all around the room. Finally, she killed it with a rolled up newspaper. Ya, killed ya. Yang ngebunduk ini. Wah. Balak. Oke, makasih. You're welcome. Oke. Ini kita masih punya waktu. Ini cukup nggak ya? Oke, kita habiskan aja ya. Tapi satu orang, dua aja. Biar cepat. Satu orang, dua ya. Waited, wanted, counted. Ini semua yang pakai it-ed ya. Visited, invited, needed, added, folded. Satu orang, dua ya. Biar cepat selesai. Oke. Silahkan. The children, wanted some candy after dinner. Ya, betul. But then? Mr. Miller, needed to stay. Dia harus masuk rumah sakit. After he had an operation. Okay, thank you. Thank you. Ya, number 11, 12. I counted the number of students in the room. What, 12? Mr. and Mrs. Johnson invited us to come to their house last Sunday. Ya, betul ya. Invited. Tiga belas, empat belas. Last night, we visited the Johnson's. Ya, betul ya. Visited. I folded the letter before I put it in the envelope. Ya, betul. Thank you. Thank you. 15, 16. Kim. May I see the... Okay. Maybe edit. Okay. Kim. Edit. Waited for the bus at the corner of 5th Avenue and Main Street. Hati-hati ya, kalau waited, itu selalu diikuti for. Waited for. Jadi kita kalau nunggu itu wait for, kalau present tense, kalau past tense, waited for. For ini wajib ya, disambung. Kita nggak boleh nyebut misalnya, Kim waited the bus. Nggak boleh ya, harus Kim waited for the bus. Jadi for itu harus selalu nempel dengan waited. Terakhir, 16. Nomor 16, the boy added the number on the chalkboard in arimatic class yesterday. Okay, kita selesai malam ini. Kita dapat latihan cukup banyak, materinya lumayan. Ini nggak terlalu sulit sih, tapi. Jadi kita besok nanti, lebih ke penulisan ya. Oke. Sampai di sini, malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, thank you Mr. Tony. Thank you, Mr. Tony. Thank you, Mr. Tony. See you next week. Thank you, Mr. Tony. 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 Thank you, Mr. Tony.